Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Wiralodra Calor mahasiswa baru Universitas Wiralodra Yang akan masuk pada seleksi calor ujian masuk Untuk Universitas Wiralodra Perhalkan saya Taufan Hidayat Dari Panitia Perniman Mahasiswa Baru Universitas Wiralodra Dan sedikit menginformasikan berkaitan dengan Tata cara testing calor ujian Mahasiswa baru Universitas Wiralodra Melalui jalur ujian masuk Sesi ini dilakukan secara online Dari rumah masing-masing Kita akan membagi pada dua sesi Menurut Sobat Wiralodra sekalian Sesi pertama yakni mulai pukul 08.30 sampai dengan 10.00 Dan sesi kedua mulai pukul 10.00 sampai dengan 11.30 Per sesi untuk seluruh calon mahasiswa Kami akan melakukan ujian untuk 150 orang Apabila pada saat sesi pertama telah masuk Calon peserta yang akan melaksanakan ujian 150 orang Otomatis sistem akan menutup dengan sendirinya Dan rekan-rekan yang belum bisa melaksanakan testing pada pukul 08.30 Atau sesi satu Nanti bisa mengikuti testing pada sesi selanjutnya Untuk rekan-rekan sekalian Testing akan bisa dilakukan dengan menggunakan laptop, komputer, atau dengan handphone Dan dipastikan apabila rekan-rekan menggunakan handphone Untuk bebas dari proses telepon atau notifikasi lain Agar tidak mengganggu jalannya tes Dan pastikan juga kepada rekan-rekan sekalian yang melaksanakan ujian dari kediaman masing-masing Dimohon agar untuk dapat ngecek kembali sinyal atau jaringan yang ada pada rumah masing-masing Jangan sampai proses ujian terhenti akibat loss sinyal atau gangguan jaringan dan lain sebagainya Langsung saja untuk rekan-rekan sekalian calon pendaftar yang akan melakukan testing pada jalur ujian masuk gelombang 1 Berikut tata cara proses pelaksanaan testing jalur ujian masuk untuk calon masiswa baru Universitas Wiraloda Teman-teman yang pertama silakan bisa masuk ke browser Baik Google, Google Chrome, ataupun Mozilla dan lain sebagainya Untuk browser kemudian langsung masukkan pmb.unwir.ac.id Untuk laman yang dapat menegarakan atau proses seleksi ujian masuk Teman-teman klik pmb.unwir.ac.id Terus kemudian langsung masuk ke halaman ini Dan rekan-rekan pilih untuk pmb.unwir.universitas Wiraloda Yang ini teman-teman bisa klik untuk proses ujian Kemudian teman-teman akan masuk pada laman pendaftaran Penerimaan masiswa baru Universitas Wiraloda tahun akademik 2023-2024 Silakan teman-teman lakukan login pada halaman pendaftaran ini Nah login dalam halaman pendaftaran ini Untuk username dan password itu menggunakan NIK Pada kartu identitas atau KTP rekan-rekan pada saat mendaftar Klik secara offline di rekan-rekan pendaftaran di kampus Universitas Wiraloda Ataupun secara online melalui handphone atau dari rumah masing-masing Nah setelah dimasukkan NIK nya Login sebagai pendaftar Login sebagai pendaftar Kemudian klik login Nah ini akan masuk pada halaman pendaftaran rekan-rekan sekalian Apabila rekan-rekan sekalian belum menambahkan foto Atau belum melengkapi kartu identitas Atau belum melakukan penguploadan bukti transfer pembayaran Otomatis halaman ini tidak akan ada centang hijau Jadi pastikan sebelumnya rekan-rekan untuk dapat menambahkan foto terlebih dahulu Dengan background bebas dan foto resmi Terus kemudian melengkapi biodata Dengan tanggal lahir dan pilihan dan lain sebagainya Kemudian yang terakhir upload bukti pembayaran pada saat proses pendaftaran Apabila semuanya telah tercentang hijau seperti ini Nanti teman-teman baru bisa untuk dapat mengerjakan tes atau mencetak kartu tes Nah untuk proses cetak kartu tes Kartu tes ini boleh dicetak atau boleh hanya di screenshot saja Untuk sebagai bukti atau pegangan teman-teman pada saat proses pelaksanakan ujian Bisa di screenshot saja untuk kartu tes ini Nah untuk pelaksanaan ujian Rekan-rekan nanti ada pada pilihan tes seleksi Nanti ketika waktunya telah kami buka Hari Rabu pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 8.30 Teman-teman baru bisa untuk dapat mengerjakan tes Nanti langsung saja klik kerjakan tes Setelah nanti klik kerjakan tes Nanti akan muncul soal yang telah panitia persiapkan Jumlah soal sebanyak 80 soal yang dikerjakan selama 90 menit Waktu pengerjaan secara online Pastikan untuk cara pengerjaan soal Nanti teman-teman sekalian bisa langsung klik poin soal nomernya Nanti akan muncul soalnya Nah nanti juga akan muncul pilihan gandanya Nanti silakan teman-teman pilih pilihan ganda dari soal tersebut Terus kemudian nanti dipilih dan klik simpan untuk bermasing-masing nomornya Proses pengerjaan soal selama 90 menit Apabila waktu akan 90 menit habis Pastikan rekan-rekan sekalian memilih klik simpan dan selesai Pada akhir soal atau pada kolom paling bawah klik simpan dan selesai Agar memang semua soal yang telah teman-teman kerjakan Itu bisa tersimpan dengan baik dan datanya masuk ke sistem yang telah panitia persiapkan Kami ingatkan kembali untuk proses pengerjaan soal ini Untuk dapat lebih mengecek kembali jaringan atau sinyal Pada alat atau device yang memang teman-teman gunakan Agar memang dalam prosesnya Proses pengerjaan tidak terkendala dengan sinyal Dan dapat mengganggu proses pengerjaan soal Rakan-rakan sekalian Pengerjaan soal ini dapat dilakukan pada sesi 1 Dan apabila teman-teman telah mengejarkan pada sesi 1 Tidak diperkenankan untuk dapat mengikutinya lagi di sesi selanjutnya Untuk rekan-rekan sekalian Ketika menemui kendala pada saat pelaksanaan ujian Nanti bisa langsung dapat menghubungi admin Dari panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Firoloda Untuk dapat mengonsultasikan kendala apa yang didapatkan oleh rekan-rekan sekalian Agar memang dapat membantu prosesnya pengerjaan apabila menemui kendala Itu saja tata cara pelaksanaan kegiatan ujian Atau testing pada jalur ujian masuk Universitas Firoloda Kami pastikan pelaksanaan ujian pada tanggal 3 Mei 2023 Dapat berjalan lancar Untuk rekan-rekan sekalian Tetap jaga kesehatan Agar memang dalam prosesnya teman-teman Dapat mengikuti keseluruhan proses ujian Yang dilaksanakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Firoloda Tetap ikuti akun sosial media Universitas Firoloda Untuk dapatkan informasi terbaru berkaitan dengan informasi penerimaan mahasiswa baru Dan informasi berkaitan dengan Universitas Firoloda Instagram kami ada Dan teman-teman bisa ikuti Untuk di Facebook kami ada Universitas Firoloda Dan PMB Universitas Firoloda Ikuti juga Youtube ofisial Universitas Firoloda Inramayu Untuk dapatkan informasi lain dan lain sebagainya Dan kami juga ada TikTok Atunwir1982 Juga teman-teman dapat ikuti Untuk informasi terbaru berkaitan dengan Kampus Universitas Firoloda Terima kasih Untuk rekan-rekan sekalian Semoga besok Teman-teman sekalian dapat mengikuti kegiatan Testing dengan menjawab soal dengan sebaik-baiknya Dan bisa menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Firoloda Pada tahun akademik 2023-2024 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih